Selanjutnya pemirsa pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak sepenuhnya gugatan yang dilayangkan oleh perusahaan asal Norwegia, Parbuk II, terhadap PT Humpus Intermoda Transportasi TBK. Putusan tersebut disambut baik oleh emiten bidang pengangkutan gas alam cair ini. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak sepenuhnya gugatan yang dilayangkan oleh perusahaan asal Neugaria, Parbuk II Amerika Serikat terhadap PT Humpus Intermoda Transportasi atau HISTBK. Dalam pokok perkara, Hakim juga menegaskan bahwa seluruh gugatan yakni Parbuk II Amerika Serikat tidak dapat diterima. Putusan ini disebut baik oleh pihak termohon. Melalui kuasa hukum PT Humpus Intermoda Transportasi TBK, pihaknya menyebutkan positif. Apa yang telah diputuskan oleh majelis Hakim? Sebelumnya perkara ini dimulai ketika Parbuk mengatakan bahwa HITS melalui entitas anak usaha Humpus Sea Transportation mengalami wanprestasi atas surat pernyataan penanggungan tanggal 11 Desember 2007. Letter of Undertaking tersebut awalnya dibuat dalam rangka kerjasama penyewaan sewa kapal kosong atau Barbo Chapter atau BBC antara Heritage dan Parbuk II Amerika Serikat. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. IRIS